Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat PPG berjumpa kembali di channel kami Nah kali ini kita akan lanjutkan bedah pembahasan soal Berdasarkan kisi-kisi seleksi PPG dalam jabatan bidang studi biologi tahun 2022 Kita lanjutkan soal dari nomor 21 Nah disini tentang reproduksi virus ya Kita mulai dari nomor 21 Diberikan tahap reproduksi secara acak Peserta dapat mengurutkan cara reproduksi virus secara litik atau lisogenik Perhatikan gambar replikasi virus secara lisogenik berikut Urutan yang benar dari daur lisogenik virus di atas adalah Nah gambar di atas ada dua fase Yang A disini adalah daur litik Kemudian yang sampingnya ini adalah daur lisogenik Nah untuk daur litik ada 5 tahap ya Biasanya disingkat aperal Yang pertama saat virus itu nempel di sel inang Itu disebut adsopsi Kemudian nomor 2 Virus itu memasukkan DNA ke sel inang Disebut penetrasi Kemudian DNA mengambil alih fungsi Sel inang disebut eklifase Baru DNA virus mengganda Replikasi Merakit menjadi virus baru Assembling Dan sel inangnya pecah Virusnya keluar disebut lisis Nah yang ditanya disini adalah daur yang kedua Yaitu lisogenik Nah lisogenik yang ini ya sahabat PPG Jadi singkatannya Yang pertama adalah Menempel disebut adsopsi Kemudian memasukkan DNA ke sel inang penetrasi DNA inang dengan DNA virus bergabung Disebut provak Disini di nomor 5 ini Kemudian sel inang membelah Dan terakhir DNA virus dan inang misah Jadi jawaban yang betul adalah C ya sahabat PPG Kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 22 Diberikan gambar struktur tubuh virus Peserta dapat mengidentifikasi fungsi bagian yang ditunjuk Perhatikan gambar virus berikut Berdasarkan gambar nomor 5 Berfungsi untuk apa Jadi ini adalah gambar struktur virus T Atau bakteriofix Nomor 1 ini adalah materi genetik Asam nukleat bisa berupa DNA atau RNA Nomor 2 ini disebut sebagai kapsit Nomor 3 selupung protein Nomor 4 ini adalah lempeng dasar Dan yang terakhir nomor 5 ini disebut sebagai jarum penusuk Jadi kalau ditanya nomor 5 Jarum penusuk berfungsi untuk melubangi sel inang Jadi jawabannya adalah D Nomor 1 asam nukleat ini berfungsi untuk mengendalikan reproduksi virus Nomor 2 kapsit ini biasanya bisa membentuk virus Melundingi virus dari lingkungan yang merugikan bisa Atau bisa tempat penyimpanan asam nukleat Sementara tempat melekatnya serabut ekor dan jarum penusuk Itu ada di lempeng dasar nomor 4 Oke ya nomor 22D kita lanjutkan nomor 23 23 diberikan ilustrasi tentang mekanisme respon hewan terhadap perubahan stimulus Peserta mampu mengevaluasi ragam respon hewan terhadap perubahan stimulus internal dan eksternal Soalnya suatu individu sebagai penerima memperoleh keuntungan pada kelulus hidupannya Sedangkan pihak yang melakukannya mengalami penurunan kualitas pada kelulus hidupannya Misalnya pada pinguin emperor jantan selama 4 bulan mengerami telur Menghadapi badai kutub dan tidak memiliki kesempatan berburu Sehingga dapat kehilangan setengah berat tubuhnya Perilaku tersebut merupakan ciri dari apa? Jadi sahabat PPG ada 6 jenis perilaku hewan Biasanya disingkat Cikita Yang pertama adalah Conditioning Yang kedua ada Imprinting Yang ketiga ada Cooperate Yang keempat Imitasi Yang kelima Try and Error Kemudian yang keenam ada Alturism Oke ya? Nah pada contoh kasus disini adalah Pengorbanan dari spesies 1 untuk menyelamatkan anak Ini contohnya Nah ini empatinya hewan Itu disebut sebagai Alturism Gitu ya? Jadi sahabat PPG nomor 23A Nah untuk yang B Yang disebut sebagai Imprinting Ini merupakan pengenalan terhadap objek Seperti anak yang baru lahir mengenali induk Ini namanya Imprinting Conditioning Learning itu adalah perilaku hewan yang terbiasa untuk melakukan tindakan karena orientasi riwet hadiah dan ancaman atau punishment Nah untuk imitasi ini adalah kondisi perilaku meniru hewan lain Try and Error disebut juga Operant Conditioning Jadi perilaku diperoleh dari tindakan coba-coba Nah yang terakhir ada Cooperate Ini biasanya dua induk bekerja sama untuk memelihara anak Begitu ya sahabat PPG Jadi ini contoh-contoh perilaku pada hewan 23A kita lanjutkan nomor 24 Diberikan ilustrasi tentang mekanisme salah satu sistem imunitas Peserta dapat menentukan imun spesifik atau non-spesifik Jadi sahabat PPG Di sini imun yang ditanyakan spesifik atau non-spesifik Jadi keduanya juga bisa ya Nah respon imun itu ada dua jenis Yang pertama respon seluler Yang kedua ada humoral Nah respon humoral ini biasanya adalah antibody Yang dihasilkan oleh sel linfosid B Sementara seluler ini dihasilkan oleh sel Contohnya makrofag Ya makrofag itu sel-sel darah putih yang bisa memakan Bakteri dalam jumlah banyak Linfosid T juga termasuk imunitas Respon imun seluler Atau sel natural killer Jadi disini adalah seluler Jadi jawabannya B Kalau humoral antibody Kalau spesifik ini juga antibody Nah sementara ini tidak ada ya Intrasal sama induksi Oke ya nomor 24 B kita lanjutkan 25 Disajikan beberapa gambar Gerak pada tumbuhan Peserta dapat menentukan ragam gerak pada tumbuhan Pernyataan yang tepat dari gambar di atas adalah A ini gerak tumbuh ya Karena ada tulisan cahaya Maka disebut fototropisme Jadi tropisme itu tumbuh Foto itu cahaya Yang D Gerak melilitnya sulur pada timun Karena sentuhan Disebut ticmotropisme Yang C Ini adalah gerak menutupnya daun oksalia Jadi kalau sore menutup Itu disebut gerak nikti Nokturnal Sore tidak dipengaruhi arah datangnya rangsang Disebut nasti Nah yang D Ini adalah gambar ganggang euklena Yang pindah menuju ke cahaya Biasanya dikenal sebagai fototaksis Karena pindah tempat inget taksi Yang E Ini disiram Ya akarnya tumbuh mendekati air Maka disebut hidrotropisme Oke ya kita lihat cek Gambar A adalah fototropisme negatif Salah ya Gambar B adalah Seismonasti Salah Harusnya Ticmotropi Atau seismotropi Boleh Gambar C adalah Gerak nikti nasti Berarti menutup pada saat malam Dari pagi ke malam Betul Gambar D adalah Foto nasti Salah Harusnya foto taksis Karena pindah tempat Ganggangnya menuju ke cahaya Nah gambar E Ini adalah gerak Hidrotropisme salah Oke ya sahabat PPG Jadi nomor 25 Jawabannya C Kita lanjutkan ke soal nomor 26 Disajikan gambar struktur sel prokaryotik dan eukaryotik peserta mampu mengelompokkan ke dalam Kingdom Monera dan Protista Manakah gambar yang tepat menjelaskan protista mirip tumbuhan dan Monera Oke ya sahabat PPG Jadi Monera Ini contoh yang paling dikenalkan ada AC Nah yang pertama ada Arcae Bakteria Berarti bakteri primitif Yang kedua cyanobacteria atau alga biru dan yang terakhir ada bakteri sejati Eubacteria Sementara kalau protista ini ada tiga kelompok yang mirip tumbuhan Ini dikenal sebagai alga Yang mirip hewan ini protozoa Dan yang mirip jamur itu ada ong Yang pertama ada jamur air Dikenal sebagai oomikota Jamur yang kedua jamur lendir Miksomikota Oke ya Yang A ini gambar paramesium Itu protista menyerupai hewan Yang D ini euglena Protista yang menyerupai tumbuhan Nah yang C ini adalah gambar bakteri Atau kelompok Monera Dan yang D adalah jamur miksomikota Jadi gambar di atas Yaitu protista mirip tumbuhan Berarti yang B Ini coret ya Nah dan Monera itu C Jadi jawabannya 26B Kita lanjutkan ke soal 27 Disajikan skema daur hidup Peserta dapat menentukan tumbuhan lumut atau paku Perhatikan diagram siklus hidup brio pita berikut ini Secara berurutan Nomor 1, 2, 3, dan 4 adalah Oke ya sahabat PPG Ini adalah daur hidup brio pita Berarti ditanya lumut Nah lumut itu ada Rama, imut, anter, ermah, dan arung Jadi nomor 1 itu ada spora Spora kemudian tumbuh menjadi Ma Yaitu protonema Baru kemudian tumbuhan lumut Anter itu ada badan jantan disebut Anteridium Akan menghasilkan ermah Berarti anteridium menghasilkan sperma Dan ada arung Ada badan betina Arkegonium Yang akan menghasilkan Ovum Begitu ya sahabat PPG Spora protonema Lumut anteridium sperma Arkegonium ovum Jadi nomor 1 ini adalah protonema Nah ini coret ya Kemudian tumbuhan lumut Nomor 2 Nah ini coret Baru yang nomor 3 karena menghasilkan sperma Maka anteridium Berarti jawabannya adalah D Begitu sahabat PPG Kita lanjutkan nomor 28 Diberikan ciri-ciri penting makhluk hidup Peserta dapat menentukan kingdom yang tepat Perhatikan ciri berikut Uniselular Bentuk sel bervariasi Prokaryotik memiliki didingsel Tidak memiliki organel bermembran Ciri kingdom di atas adalah Jadi Ada 5 kingdom menurut Whittaker Ada Plant Anipromofungi Jadi ada plantainitumbuhan Animalia hewan Protista Monera Dan fungi jamur Nah ciri yang khas disini adalah Prokaryotik Itu dimiliki oleh monera ya Sahabat PPG ya Singkatannya Moniprodi Jadi Monera Ini cirinya adalah Uniselular Yang kedua prokaryotik Tidak memiliki membran inti Dan mempunyai dinding sel Tersusun oleh peptidoglikan Begitu ya 28B 29 Diberikan beberapa contoh Makhlu hidup Peserta mampu menentukan Karakter makhluk hidup yang Penting pada kategori film Atau divisi Vilaria Brankofti Dan Oksioris Vermicularis Termasuk film Nematel Mintas Dengan ciri khas apa Jadi Sahabat PPG Film pada Hewan Itu ada PCP Namai Yang pertama Ada Kelompok Porifera Yang kedua Solenterata Yang ketiga Platihelmintes Nematelmintes Anelida Mollusca Arthropoda Echinodermata Dan Cordata Nah ini film pada Kelompok Nah yang paling khas adalah Porifera dan Solenterata Ini adalah Hewan Diploblastik Atau Dua lapis Nah sementara Dari platih Sampai Cordata Itu sudah Tersusun Tiga lapisan Tubuh Triploblastik Nah bedanya Pada Platihelmintes Ini Triploblastik Yang tidak Berongga Namanya Aselomata Sementara Nematelmintes Ini Rongga Semu Disebut Peseudo Selomata Dan Anelida Kebawah Sudah berongga Sejati Disebut Selomata Maka Jika ada Pertanyaan Nematelmintes Jawabannya Adalah Seudo Selomata 29D Kita lanjutkan Ke Nomor 30 Diberikan Ilustrasi Kladogram Peserta Mampu Menganalisis Karakter Takson Makhlu Hidup Pada Kategori Taksonomik Spesies Sampai Kelas Nah ini Contohnya Adalah Gambar Kladogram Pada Kelompok Hewan Berikut Ini Pernyataan Yang benar Berdasarkan Kladogram Tersebut Kladogram Ini Adalah Penunjuk Hubungan Kekerabatan Nah langsung Kita lihat Gambarnya Saja Kita analisis Jawabannya A Serangga Adalah Makhlu Hidup Plesimium Arti Plesimium Adalah Primitif Yang paling Primitif Jadi Dari Semua Kelompok Ini Yang paling Primitif Di sana Jadi Serangga Ini Paling Primitif Betul Ikan Memiliki Kerabat Yang paling Dekat Dengan Manusia Salah Jadi ikan Itu Lebih Dekat Dengan Amfibi Kemudian Manusia Memiliki Hubungan Kekerabatan Paling Dekat Dengan Prosimian Bisa Jadi Manusia Merupakan Makhluk Hidup Ancestor Salah Karena Ancestor Ancestor Nenek Moyang Yang E Hubungan Kerabat Terjauh Dari Burung Adalah Ikan Salah Dari Burung Ini Adalah Serangga Nah Bagaimana Dengan Opsi yang C Manusia Memiliki Kerabat Paling Dekat Dengan Prosimian Nah Sebenarnya Persamaan Antara Prosimian Dan Manusia Adalah Berambut Tapi Di antara Ini Harusnya Lebih Dekat Yaitu Bipeda Berjalan Dengan Dua Kaki Jadi Kalimat Itu Masih Belum Tepat Yang Paling Tepat Disini Adalah Yang A Karena Jelas Serangga Itu Menunjukkan Makhluk Yang Paling Primitif Demikian Pembahasan Kisi Kisi Seleksi PPG Dalam Jabatan Bidang Studi Biologi Tahun 2022 Part Kedua Ikuti Part Part Selanjutnya Sukses Selalu Semangat Selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh